Seumur hidup tidak pernah melakukan sholat, pria ini malah khusnul khotimah, hilang nyawa di depan ka'bah. Ternyata gara-gara melakukan hal ini. Pentingnya untuk khusnul zon kepada semua orang. Kita tidak pernah tahu akhir kehidupan seseorang. Mungkin ada di sekitar kita orang yang nakal atau tak mau menjalankan perintah agama. Namun kita tidak boleh mengecap sebagai ahli neraka. Karena tidak ada yang tahu akhir kehidupan seseorang kecuali Allah SWT. Bisa saja saat ini orang itu nakal. Tapi di akhir kehidupannya Allah berikan taubat nasukah sehingga ia pun masuk ke dalam surga. Dan bisa saja ada orang yang terlihat soleh namun Allah cabut imannya di akhir hayat. Hingga jadi penghuni neraka. Nah, kisah nyata kali ini bersumber dari Tausiyah A'agim di tahun 2017 lalu. Mengisahkan seorang pria yang berpulang ke rahmat Allah di depan ka'bah. Padahal orang ini tidak pernah melakukan sholat selama hidupnya. Ternyata penyebab pria ini khusnul khotimah adalah hal mengejutkan yang sering ia lakukan. Tonton video ini sampai selesai ya sobat supaya tidak gagal paham. Sholat merupakan tiang agama. Sholat lima waktu hukumnya wajib bagi semua umat Islam yang sudah mukalaf. Yaitu balik dan sudah memuni beberapa syarat yang lain. Apapun perbuatan baik orang Islam akan sia-sia jika tanpa adanya sholat. Di akhirat, amal pertama yang dihisap adalah sholat. Jika sholatnya bagus, maka semua amal yang lain akan jadi bagus. Dan jika sholatnya jelek, maka amal yang lain juga jadi jelek. Nah, kisah kali ini tentang seorang pria, sebut saja namanya Udin. Yang tidak pernah melakukan sholat seumur hidupnya. Tapi malah khusnul khotimah dan berpulang di depan ka'bah dalam keadaan sholat. Nah, langsung saja berikut ini kisah selengkapnya. Ada seorang pria, sebut saja namanya Umar. Umar ini rumahnya dekat dengan Pak Udin. Jadi mereka ini bertetangga gitu. Nah, suatu waktu, Umar punya niat untuk pergi umroh ke Tanah Suci. Namun, menjelang keberangkatan ke Tanah Suci, Umar selalu mengalami hal aneh setiap kali ia tidur. Ya, Umar selalu mimpi yang sama selama tiga malam berturut-turut. Di dalam mimpinya itu, Umar disuruh mengajak umroh tetangganya, yaitu si Pak Udin tadi. Mimpi yang datang berturut-turut dengan hal yang sama itu membuat Umar jadi bingung. Apakah mimpinya itu datang dari Allah SWT atau mungkin datang dari setan? Nah, hal inilah yang membuat Umar jadi galau. Ia pun memutuskan untuk mendatangi seorang Kiai yang ada di daerahnya untuk berkonsultasi ya. Apa sebaiknya Umar turuti mimpi itu atau ia abaikan saja? Sampai di rumah Kiai, Umar pun langsung curhat. Ya, saya ini mau umroh. Tapi tiap malam saya bermimpi disuruh untuk mengajak tetangga saya, Pak Udin. Padahal saya tahu tetangga saya itu tidak pernah sholat. Saya jadi bingung ya, apakah saya turuti perintah di mimpi itu atau saya abikin saja ya, kata Umar. Nah, gini saja anak Umar, nanti malam kamu sholat istighoroh. Kemudian lihat, nanti malam Allah kasih mimpi apa? Timpal Pak Kiai. Nah, setelah mendapat saran seperti itu, Umar pun segera berpamitan pulang ke rumahnya. Malam harinya, Umar langsung menuruti saran dari Pak Kiai tersebut. Ia pun sholat istighoroh dua rekaat kemudian tidur. Tak lupa juga ia membaca doa. Nah, ketika tidur, ternyata mimpinya masih sama. Umar masih disuruh untuk mengajak Pak Udin berangkat umroh. Pagi harinya, Umar langsung kembali lagi ke rumah Pak Kiai untuk menceritakan hasil mimpinya tadi. Lalu dengan mantap, Pak Kiai pun menjawab, Oh, kalau begitu mimpimu, berarti kamu harus mengajak umroh Pak Udin, ucap Kiai itu. Umar segera berpamitan kemudian menuju rumah tetangganya, yaitu Pak Udin tadi. Umar langsung mengucapkan salam di depan rumah Pak Udin. Lalu Pak Udin pun muncul dan mempersilahkan masuk Umar. Setelah sedikit basa-basi, Umar pun segera menyampaikan maksud dan tujuan dia bertamu ke rumah Pak Udin. Pak, kita umroh yuk, kata Umar mengajak Pak Udin. Ya, mendengar ajakan itu, Pak Udin pun langsung terkejut dong. Di, buru-buru saya umroh, solat saja nggak pernah. Nggak pernah solat, nggak pernah diajarin orang tua saya juga. Dan salahnya saya juga tidak mau belajar, kata Pak Udin yang ternyata sudah sepuh itu. Kalau itu masalahnya, saya sanggup Pak mengajari Bapak solat timpal Umar. Setelah beberapa kali dibujuk, akhirnya Pak Udin pun mau diajari solat sama Umar. Nah, mulai hari itu sebelum berangkat umroh, Umar selalu ke rumah Pak Udin untuk mengajarinya solat. Alhamdulillahnya, setelah beberapa hari, Pak Udin pun sudah bisa melakukan solat. Hari keberangkatan umroh pun tiba. Pak Udin dan Umar berangkat bersama dari rumah. Mereka terlihat akrab dan terlihat semangat. Singkat cerita, mereka pun sampai di Tanah Suci. Umar dan Pak Udin pun melakukan ibadah umroh dengan semangat. Bahkan Pak Udin yang tidak pernah solat sebelumnya pun jadi rajin solat. Bahkan melakukan banyak sekali solat sunah di sana. Ya, selain solat lajib ya, Pak Udin juga melakukan solat sunah. Ia sangat menyesal karena seumur hidupnya telah meninggalkan solat lima waktu. Menjelang pulang karena merasakan nikmat ibadah, Pak Udin meminta izin untuk solat sekali lagi di depan Ka'bah. Dan ternyata, itulah solat terakhir Pak Udin. Ya, Pak Udin berpulang ke Rahmatullah saat melakukan solat di depan Ka'bah di Tanah Suci. Masya Allah, tentu saja hal ini pun membuat semua orang jadi terharu. Apalagi Umar yang mengetahui hal itu. Ternyata, mimpinya sebelumnya itu adalah petunjuk dari Allah untuk menyelamatkan Pak Udin. Sehingga Pak Udin pun dapat berpulang dengan khusnul khatimah. Ternyata, pertolongan Allah itu ada penyebabnya. Mengapa Pak Udin yang selama hidupnya tidak pernah solat lima waktu bisa mendapatkan khusnul khatimah? Nah, sepulang dari Umroh, Umar pun kembali ke rumah Pak Kiai lalu menceritakan peristiwa mengharukan tersebut. Pak Udin hilang nyawa saat solat di depan Ka'bah, Pak Kiai. Padahal sebelumnya, ia tidak pernah solat lho. Kenapa ya Pak Udin ini bisa mendapatkan khusnul khatimah seperti itu ya Pak Kiai? Tanya Umar keheranan. Lalu Pak Kiai pun menceritakan sebuah kisah. Dulu ada orang yang cerita kalau dirinya pernah ditolong sama Pak Udin. Orang ini tahu kalau Pak Udin tidak pernah solat. Terus orang ini solat malam kemudian mendoakan Pak Udin supaya dapat hidayah dan khusnul khatimah. Kata Pak Kiai. Umar pun menambahkan kisah tentang Pak Udin. Oh iya Pak Kiai, saya baru ingat. Kalau Pak Udin itu orangnya sangatlah dermawan. Walau tak pernah solat, tapi dia seneng banget kalau nolong orang. Di lingkungan kita tuh Pak Udin ini memang kayak terkenal gitu loh. Kedermawanannya. Dan suka sedekah. Kata Umar. Oh berarti nampaknya itulah nak Umar. Allah mencintai Pak Udin karena dia seneng bersedekah. Sehingga Allah pun memberikan taubat ke Pak Udin sebelum ajalnya tiba. Kata Pak Kiai menambahkan. Kata Pak Kiai menambahkan. Kata Pak Kiai menambahkan. Terima kasih.